Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Anggara Putri Tania Dan kali ini saya akan membahas Tentang 9 jenis ruh yang ada di dalam diri manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dengan Anggara Putri Tania Jangan lupa subscribe, like, komen Channel Youtube Guru Official 86 Terima kasih 9 jenis ruh manusia ada di dalam Salah satunya ada di dalam kitab Liidatul Al-Qadir Di bab ke-42 Dan untuk jenis ruh yang pertama itu adalah Ruh idopi Ruh idopi itu adalah ruh yang menguasai tubuh kita Dan ruh idopi itu menguasai 8 ruh lainnya Ruh idopi adalah ruh yang memang Menguasai diri kita Menjaga kita dalam bangun dan tidurnya Ruh idopi luar biasa Karena memang ruh idopi itu Kalau misalkan keluar dari tubuh Berarti itu tandanya kita benar-benar meninggal Untuk jenis ruh yang kedua itu adalah Jenis ruh robani Kenapa bisa dikatakan dengan jenis ruh robani Jenis ruh robani itu auranya berwarna kuning Dan jenis ruh robani itu yang benar-benar Menguasai akal pikiran kita Kadang-kadang kita itu bisa berpikir Bisa mengingat sesuatu Karena itu ada ruh robani yang ada di dalam diri kita Saat ruh robani hilang atau keluar dari tubuh kita Disitu pun kita akan kehilangan akal pikiran Dan tidak bisa memikirkan apapun atau mengingat apapun Untuk jenis ruh yang ketiga itu adalah Jenis ruh nabati Ruh nabati itu jika hilang di dalam diri kita Atau keluar dari diri kita Kita tidak akan bisa merasakan Hawa nafsu amarah Kita tidak akan bisa merasakan lapar Dan kita pun juga tidak akan bisa Merasakan apa-apa Aura dari jenis Ruh nabati itu Berwarna kuning kehijauan Dan itu ada di dalam diri kita Makanya di dalam diri kita itu Kita benar-benar suka ingin marah sendiri Suka ingin makan yang berlebihan Suka ingin mencacimaki orang Napsu birahi pun juga muncul di dalam diri kita Nah disitulah kita harus bisa mengendalikan Ruh nabati agar kita bisa terhindar dari Berlebihan dalam perkara hal napsu lama Yang keempat itu adalah Ruh jasmani Ruh jasmani menguasai diri kita Akhirnya manusia itu merasakan rasa sakit Nah kenapa manusia bisa merasakan rasa sakit Saat disuntik Rasa sakit saat dicubit Karena itu ada Ruh jasmani di dalam diri kita Jika Ruh jasmani keluar Dari tubuh kita Kita tidak akan pernah merasakan apa-apa Walaupun kita dicubit Kita disuntik Kita dipukul Kita tidak akan merasakan apapun Karena Ruh jasmani itu hilang Di dalam tubuh kita atau keluar Maka dari itu kita harus benar-benar bisa Mengendalikan atau menyeimbangkan Diri kita dan jenis-jenis ruh Yang ada di dalam diri manusia Yang kelima itu adalah Jenis ruh kudus Jenis ruh kudus itu adalah Ruh suci Yang auranya itu berwarna putih Ruh suci itu Bisa dikatakan ruh kudus Karena memang Ada di dalam diri kita Yang suka membantu kita Dalam berpandangan baik Kepada siapapun Nah Jika kita bisa mengendalikan Atau kita bisa menyeimbangkan Dengan ruh kudus Kita akan selalu berpikiran jernih Kita akan selalu berprasangka baik Kepada siapapun Tidak akan berprasangka buruk sedikitpun Maka dari itu Luh kudus harus benar-benar kita jaga Di dalam diri kita Agar tidak keluar dari diri kita Kalau sampai keluar Kita akan selalu berprasangka buruk Terus kepada orang Dan kita pun juga akan bisa Berbuat jahat Atau lebih jahat Dari orang baik Yang keenam itu adalah Jenis ruh rohani Jenis ruh rohani itu Menguasai di dalam diri kita Dan kita itu selalu Berbelas kasihan kepada orang lain Jika bisa menyeimbangkan Ruh rohani yang ada di dalam diri kita Jika ruh rohani Sudah keluar di dalam diri kita Kita tidak akan bisa Berbelas kasihan kepada siapapun Di situ kita akan hilang jati diri kita Kalau kita tidak menguasai Atau menyeimbangkan Ruh rohani yang ada di dalam diri kita Ruh rohani itu Auranya berwarna Kuning Keunguan Itu menandakan artinya Bahwa kita harus bisa Mengendalikan hati Hati nurani Kolbu Dan juga Bisa mengendalikan jati diri kita Yang ketujuh itu adalah Ruh roh mani Ruh roh mani itu Yang menguasai diri kita Agar kita bisa Selalu baik kepada siapapun Artinya rohman rohim ya Rohman itu kita harus Benar-benar saling menyayangi Menghargai dan menghormati Kepada sesama Roh roh mani itu Auranya Berwarna Putih kebiru-biruan Jika Roh roh mani itu Keluar di dalam diri kita Maka kita Benar-benar akan menjadi Orang yang Jahat Tidak pernah mengasihi Tidak pernah menyayangi Tidak pernah menghormati Dan tidak pernah menghargai sesama Nah itu adalah Kiri-kiri orang yang memang Sudah hilang Atau keluar roh mani Yang ada di dalam dirinya Untuk yang kedelapan Itu adalah Roh nurani Roh nurani itu Adalah ruh yang memang Bisa mengendalikan Hati dan pikiran kita Hati dan pikiran kita Untuk selalu Berbaik sangka Tidak jauh beda Dengan ruh yang tadi Saya sebutkan Roh rohani Jadi roh rohani itu Hampir sama dengan Roh nurani Tetapi semuanya itu Masih di bawah Naungannya Atau di bawah Ruh idopi Untuk yang ke Sembilan Itu adalah Roh rewani Roh rewani itu Adalah yang Mengendalikan kita Supaya kita itu Bisa benar-benar Jaga diri Dan roh rewani itu Selalu datang Di dalam mimpi kita Di dalam mimpi kita Yang memperlihatkan Bahwa wujudnya itu Benar-benar sama dengan kita Makanya kan manusia itu Kadang seringnya Ada yang mimpi Bertemu dengan seseorang Tapi seseorang itu Wujudnya sama dengan kita Nah itu adalah Perwujudan dari Roh rewani Roh rewani itu Yang memang sering Mendampingi kita Kemanapun kita pergi Di saat kita tidur pun Roh rewani selalu Keluar Di dalam diri kita Makanya kita selalu Bermimpi Nah itulah roh rewani Kalau kita sampai Tidak menyeimbangkan Dengan roh rewani kita Roh rewani itu Tidak akan bisa Kembali lagi Di saat kita Tidak bisa kembali lagi Berarti hanya ada Delapan jenis ruh Yang ada di dalam diri kita Jadi pada intinya Sembilan jenis ruh Yang ada di dalam diri manusia Harus benar-benar Kita jaga Harus benar-benar Kita imbani Supaya kita Tidak kehilangan Jati diri kita Untuk merawat Sembilan jenis ruh Yang ada di dalam diri kita Kita harus benar-benar Berjikrullah ya Jangan sampai terlewat Dalam keadaan apapun Kita harus selalu Berjikrullah Mengingat Allah Bisa dengan istighfar Bisa dengan La ilahilullah Dan juga bisa dengan Subhanallah Nah Maka dari itu Kenapa Di saat orang tidur Berarti itu kan Ruhnya keluar ya Keluar dari tubuh kita Tetapi kita kok Masih bisa mendengar Masih bisa mendengar Ada orang yang masuk Contohnya ada orang yang Lagi berbicara Karena itu masih ada Jenis-jenis ruh Yang ada di dalam diri kita Jadi Kalau orang Ada yang bilang Bahwa ruh itu Hanyalah satu Memang ruh itu Hanyalah satu Yaitu ruh Idovi Tetapi ada Sembilan jenis ruh Yang ada di dalam diri kita Di bawah-bawah Ruh Idovi itu Masih ada Yang tadi saya sebutkan Jadi totalnya Ada sembilan jenis ruh Supaya kita bisa Mengenal dengan Jati diri kita Kita harus benar-benar Merawat Dan mengetahui Sembilan jenis ruh Yang ada di dalam diri kita Untuk bisa diimbangi Kalau untuk jenis orang Yang suka mempitnah orang Atau melakukan Perbuatan Pertikaian Permusuhan Atau pertengkaran Berarti itu Ruh Nurani Dan ruh Robaningnya itu Sudah tidak ada Di dalam dirinya Dan dampaknya Jika sudah kehilangan Salah satu jenis ruh Yang ada di dalam tubuh Atau dua Atau tiga Itu nanti dampaknya Akan kehilangan Jati diri Dan akan kehilangan Akal sehat Ujung-ujungnya Di saat mendapatkan Sakaratul maut Seperti orang gila Walau alam Tetapi itu yang memang Sudah terbukti Ada di saat Abad ke-12 Pada saat Abad ke-12 Di zaman Sehabil Qadir Jailani Ada orang yang Seperti itu Bahkan Lebih dari Ratusan orang Bisa dikatakan Banyak yang sudah Kehilangan Salah satu Dari sembilan jenis ruh Yang ada di dalam tubuhnya Yaitu salah satu Ciri-ciri orangnya Yang suka mempitnah Melakukan Tindakan Pertikaian Pertangkaran Dan juga permusuhan Di saat Mendapati Sakaratul mautnya Itu akan kehilangan Akal sehatnya Seperti orang gila Tepat pada Abad ke-12 Waktu itu Banyak sekali Bahkan sampai ratusan Orang-orang Yang mendapati Sakaratul maut Dengan Kehilangan akal sehat Yaitu gila Itu yang Yang hilang Di dalam dirinya Adalah roh nabati Roh nabati Itu yang Benar-benar Mengendalikan Nafsu loamah Yang dikatakan Bahwa Kalau kita Sudah kehilangan Roh nabati Di dalam diri kita Dan kita juga Sudah kehilangan Roh rohani Yang ada di dalam diri kita Itu pasti Kita akan Berbuat maksiat Dalam patah artian Maksiat itu Kita tidak Tidak mengenal dosa Sampai akhirnya Kelewatan batas Kalau kita ingin Meyakinkan Ada salah satu Jenis ruh Yang hilang Di dalam diri kita Itu kita bisa Merasakan ya Atau kita juga Bisa mengaji Diri kita sendiri Di saat kita Dihina orang Masih marah enggak Kalau kita masih marah Berarti itu Benar-benar kehilangan Salah satu jenis ruh Yang ada di dalam diri kita Tetapi Kalau misalkan Kita tidak pernah Marah Ataupun sakit hati Berarti Roh jasmani kita Masih ada Di dalam diri kita Di saat kita Mendapati sakaratul maut Satu persatu Jenis ruh Yang ada di dalam diri kita Itu keluar Dari tubuh kita Mulai dari Roh rewani ya Roh yang paling terendah Dari mulai Roh rewani keluar Satu persatu Itu melihat diri kita Melihat diri kita Yang sedang mendapati sakaratul maut Di saat Tepat Singkat cerita Roh idopi Masih ada di dalam tubuh kita Atau di ubun-ubun Satu persatu hilang Kenapa Satu persatu hilang Karena di saat kita Mendapati sakaratul maut Kalau ciri-ciri orang Yang soleh Atau bisa dikatakan Ciri-ciri orang Yang akan meninggal Dengan husnul hotimah Itu akan merasakan Sejuk yang luar biasa Di saat roh idopi Mau meninggalkan Dari tubuh kita Karena Satu persatu Sudah hilang Delapan jenis ruh Yang ada di dalam tubuh kita Makanya disitu Kita sudah tidak bisa Ada lagi Hawa napsu Tidak ada lagi Rasa sakit Tidak ada lagi Rasa Benci Kepada siapapun Tidak ada lagi Rasa ingin Makan Ingin apapun Yang kita rasakan Hanyalah kesejukan Yang kita rasakan Adalah Seperti Yang lapang Dada ya Luas Sejuk Dan seperti Kita akan mendapati Sesuatu Karena itu Roh idopi kita Akan meninggalkan Di dalam tubuh kita Jadi yang delapan Jenis ruh itu Akan Bersatu Dengan roh idopi Jadi di saat Sudah bersatu Dengan roh idopi Kita benar-benar Meninggal Dan tidak bisa Kembali lagi Ke alam dunia Ya pemirsa Untuk sementara Segini dulu Pembahasan dari saya Mungkin Kedepannya Saya akan membahas Tema yang lain Saya Anggara Putri Tania Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh